Kegiatan olahraga di luar rumah juga dilakukan warga di Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Di masa PPKM darurat, banyak warga mengabaikan imbauan tidak keluar rumah ketika kasus COVID-19 melonjak tajam. Akhir pekan pada hari kedua pemberlakuan PPKM darurat, banyak warga memadati Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Mereka datang bersama keluarga dan kerabat menghabiskan waktu untuk berolahraga dengan berjalan santai ataupun bersepeda. Meski kasus COVID-19 tengah melonjak, sebagian warga enggan memakai masker. Ketirapatuan warga pada protokol kesehatan membahayakan orang lain dan rentan menambah kasus baru COVID-19. Padahal Pemkot Tangerang Selatan telah mengerluarkan imbauan untuk warga melakukan kegiatan olahraga di rumah selama PPKM darurat diberlakukan. Namun banyak warga mengabaikan aturan dengan berbagai alasan. Salah satunya menghilangkan kejenuhan dengan berolahraga di luar rumah yang diyakini dapat menambah imun tubuh. Olahraga itu salah satu buat kesehatan. Cepat mungkin kan kita kasih pengarahan aja supaya orang itu lebih paham bahwa olahraga nggak harus berkurumun kan. Terus pakai masker gitu ya? Iya, menggunakan masker. Menurut saya kurang tepat. Olahraga kan salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh. Harusnya sih boleh-boleh aja gitu ya. Cuman kalau memang anjurannya seperti itu ya kita ikuti. Cuman kembali lagi yang tadi saya bilang, ya harus menjaga protokol kesehatan lah. Nggak bergerombol, nggak kumpul-kumpul barang, nggak olahraganya barang. Asal sendiri-sendiri saya rasa aman sih. Untuk menjaga kerumunan warga berolahraga, Pemko Tangerang Selatan telah menutup fasilitas olahraga dan taman kota selama PPKM darurat diberlakukan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung, Purnomo, belaporkan.